Intro Fisikstime Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi sama Alfa ya Kita akan masuk ke video yang kedua ini Yaitu tentang hukum-hukum apa aja yang ada di fluida statik Nah disini kita punya 3 ya 3 hukum apa aja Ya ada hidrostatika, pascal, dan archimedes So apa aja yang dibilang sama bapak-bapak itu Langsung aja ya Kita ke hukum-hukumnya Ini dia hukum yang pertama yaitu hukum pokok hidrostatik Nah hukumnya gimana sih? Oke ini hukumnya ya Tekanan hidrostatik pada sembarang titik yang terletak pada bidang datar Atau ketinggiannya sama Itu sama ya Intinya tekanan di titik yang tingginya sama itu sama Contohnya seperti apa gitu ya Disini ada beberapa aplikasinya Yang pertama adalah pipa U Jadi kalau kita punya pipa U seperti ini Jadi di titik A ini kan tingginya sama ya kalau kita tarik garis datar Nah maka tekanan disitu juga sama So kita bisa tuliskan P di A itu akan sama dengan P di B Nah kita tahu kalau P itu tekanan mutlak ya Berarti tekanan yang disini P0 ditambah tekanan ketinggiannya disini ya Berarti kalau untuk yang satu ini So dia ada tekanan 0 Tekanan oleh Fluida 1 dan tekanan oleh fluida 2 yang tingginya Y Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini P0 plus Rho GY Karena ketinggiannya Y ini kita tarik ya Kesana set Ditambah dengan yang Rho GH1 Nah disini P0 nya sama bisa kita hapus ya Sama yang disini ya Nah sehingga kita dapatkan Rho 1 GH1 akan sama dengan Rho 2 GH2 Karena gravitasinya juga sama di tempat itu Maka kita dapetin Rho H Jadi ini adalah persamaan untuk pipa U Dimana Masa jenis yang si benda 1 dengan ketinggiannya Akan sama dengan masa jenis yang kedua dengan ketinggiannya Ini harus ditarik garis ya Garis lurus gini Oke seperti itu Nah contoh soalnya seperti apa Disini ada air dan sejenis oli yang tidak tercampur dengan air ya Dimasukkan ke dalam bejana berhubungan Kemudian diketahui bahwa H besar ini adalah 15 cm dan H kecil adalah 2 cm Kira-kira masa jenis si olinya itu berapa Jika masa jenis airnya itu adalah 1000 kg per meter pengkat 3 ya So kita selesaiin aja Kita udah tau ya tadi Kalau H nya disini adalah 15 cm Tapi yang kita butuhin sebenarnya disini adalah H1 ini Bukan H kecil ya Kalau H kecil ini kan kagak ada apa-apaannya ya Kosong gitu ya Nah yang disini H1 nya berapa Kalau H besarnya 15 cm H kecilnya adalah 2 cm So kita dapet H1 itu adalah 13 cm ya Nah kita dapetin 13 cm yang ditanya adalah roh olinya Kita pake aja yang tadi roh-roh ya Roh-roh-roh So kita dapetin roh air ketinggiannya H1 Roh oli ketinggiannya H besar Nah roh airnya adalah 1000 H1 nya 13 Roh olinya dikali 15 ya Sehingga ini kita bagi 5 ya 200 sama 3 Sehingga kita dapetin roh olinya adalah 2600 dibagi dengan 3 Alias sekitar 867 kg per meter pangkat 3 Nah ini adalah masa jenis si olinya Kita akan lanjut ke hukum pascal ya Gimana Bapak pascal ngomongnya Nah ini dia Tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang tertutup Akan diteruskan sama besar ke segara arah Jadi kalau kita ngasih tekanan dari satu sisi Maka ke sisi lain ya tekanannya sebesar itu gitu ya Gambarannya kayak gini guys Nah disini ada dua pipa ya Yang disini pipa kebuka sana Yang disini kemudian disini aku tekan sebesar F1 Nah dengan luasan A Maka akan menghasilkan P yang besarnya F per A ya Tekanan itu akan diterusin ke segala arah Berarti kesini akhirnya mendorong ke sana ya Ini F2 dengan A2 Contoh disini adalah donkrak hidrolik ya Kalau kalian mau naikin mobil ya Waktu nyuci mobil itu kan mobilnya diangkat ya Nah si mobil itu nanti pakenya donkrak ya Jadi kalian butuhnya gaya yang kecil Tapi bisa ngangkat dengan berat yang berat gitu ya Berat yang berat Mobil kan berat gitu ya intinya itu Oke So kita tahu bahwa P A akan sama dengan P B Dimana P nya adalah F per A ya F per A sama dengan F per A Ini adalah si hukum pascal nya Contohnya seperti apa disini ya Bila diketahui M2 itu adalah 6 ton Wow besar sekali Tapi ini besar Dan G nya adalah 10 Disuruh nentuin M1 berapa gitu ya Nah kita selesaiin aja udah pakai pascal aja ya F1 per A1 sama dengan F2 per A2 Disini F nya adalah si weight nya ya Alias gaya beratnya So kita punya M1G Disana M2G G nya kita bisa coret coret M1 nya berapa? Ditanya A1 nya 10 pangkat min 2 M2 nya adalah 6 ton Jadiin kilogram berarti 6 ribu Disini 20 ya So ini bisa kita coret sama sana ya 10 min 2 soalnya 60 bagi 20 adalah 3 ya Jadi dengan masa 3 kilogram aja Kita bisa ngangkat 6 ton Nah itu sih bunyinya hukum pascal ya Oke keuntungannya disitu Kita lanjut ke hukum Archimedes ya Ini terkenal sekali Salah satu bapak pendiri fluida ya Nah disini bilangnya bapak Archimedes Setiap benda yang terendam seluruhnya Atau sebagian di dalam fluida Mendapat gaya apung ke atas Yang besarnya sama dengan berat fluida Yang dipindahkan oleh benda ini Intinya gaya apung ke atasnya Akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan Nah ini sebenarnya Bapak Archimedes itu dapat inspirasi ketika dia mandi gitu ya Kalau mau tahu ceritanya silahkan kalian cari-cari gitu ya sejarahnya Oke nah begini ya ceritanya Si ini ada bak yang isinya air Kemudian kalau aku punya benda yang beratnya adalah W Kalau aku masukin ke dalam air otomatis airnya pasti akan naik Benar kan ya Nah berat si benda ini itu ternyata Kalau kita ukur pakai neraca pegas ya Ternyata dia lebih ringan Sebesar W aksen misalkan kayak gitu Nah ternyata ini diakibatkan adanya gaya angkat Yang besarnya adalah W min W aksen Oke sehingga airnya bisa naik ya Nah gaya angkat ini juga dirumuskan dengan Rho G V Hati-hati Rho nya adalah Rho fluida V nya adalah V benda dalam fluida alias benda yang tercelup ya Kalau cuma setengahnya aja ya berarti setengah dari volume benda tersebut Kita akan belajar tentang mengapung melayang dan tenggelam Yang pertama adalah mengapung berarti bendanya itu ada yang terlihat di permukaan ya Nah ini hubungannya adalah F A harus sama dengan W ya Jadi yang ke atas itu ada gaya angkat Terus W nya ke bawah Nah kalau mengapung itu harus sama dengan Sehingga kita dapetin F A itu kan Rho G V W itu M kali G M itu sendiri adalah Rho kali V Sehingga kita bisa dapetin G nya dicoret ya So kita dapet Rho F V B F sama dengan Rho B V B Nah kalau kita tahu disini volume benda yang tercelup itu kurang dari volume benda asli Sehingga Rho nya akan lebih besar Jadi pada mengapung Rho benda itu pasti lebih kecil daripada Rho fluida Ini yang kalian pelajarin entahlah dari SD atau dari SMP gitu ya Nah kita akan lanjut ke melayang ya Melayang sama dia di dalam Jadi semuanya tercelup Kemudian F A juga sama dengan W nya Maka kita dapetin rumus yang sama dengan mengapung gitu ya Tapi masalahnya V B F nya itu sama dengan V B Makanya dia Rho nya sama Jadi kalau kita punya benda yang Rho nya sama dengan Rho fluidanya Maka dia akan melayang Nah kita lanjut tenggelam Kalau yang tenggelam berarti dia di dasar Ini F A nya harus jauh lebih kecil dari W nya ya Atau si beratnya itu lebih besar ya Nah sehingga kita dapetin Rho F V B F itu kurang dari Rho B V B Ya karena V B F nya sama dengan V B ya Yang tenggelam itu sama maka Rho B nya lebih besar dari Rho F Ini sebenarnya yang udah kalian pelajarin gitu ya Nah contoh soalnya seperti apa disini Jika diketahui berat sebuah benda di udara itu 100 N Sedangkan bila ditimbang dalam air ternyata jadi 50 N Kira-kira masa jenis benda tersebut berapa Nah kita bisa tulisin dulu ya Yang diketahui adalah W nya 100 W aksennya 50 dan Rho airnya gak ada ya disini ya Nah ingat-ingat kalau Rho air itu adalah 1000 Yang ditanya adalah Rho bendanya Kita bisa cari dengan menggunakan gaya angkat dulu Bahwa gaya angkat itu sama dengan W min W aksen F itu juga sama dengan Rho G V Dengan kita masukin angkanya aja ya Rho F nya adalah 1000 G nya 10 V B F sama dengan 100 kurang 50 100 kurang 50 ada 50 So kita dapat V B F nya 5 kali 10 pangkat min 3 ya Oke ini baru V B F nya yang ditanya bukan ini Yang ditanya adalah Rho B Sehingga Rho B itu adalah MB bagi dengan V B ya MB nya adalah 10 dari mana dari beratnya dibagi dengan gravitasi Dibagi dengan ini sama dengan 2000 kg per meter persegi Yuk itu tentang hukum-hukum di Florida Static Nah habis ini masih ada satu lagi video terakhir ya Tentang apa itu Jangan lupa ya Tonton di channel ini ya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton